Dari Angkatan Pertanyaan 22 Apakah kesamaan dari benda-benda dalam foto tersebut adalah bahan dasar pembuatannya? Yaitu metal Hmm, di skat TV enggak ada metal ya? Tapi sebagian benar Ada yang lain? Bantu sedikit Ya, silahkan Terima kasih Perkenalkan, nama saya Yuba Indah Pratama dari Pertanyaan tahun 2022 Saya izin menjawab Dari kesamaan benda-benda tersebut yaitu tetap menggunakan bahan tambang Semuanya menggunakan bahan tambang Walaupun pensil tetap menggunakan bahan tambang yang di dalam Terima kasih 95, 100 Sama-sama dapat aplosinya ya Jadi dari sekian banyak bahan Sekian banyak benda yang kita kerja setiap saat Anda saya kira tidak ada satupun sekarang ini Yang tidak memakai apa saja gitu ya Yang lepas dari bahan yang berasal dari perut bumi kita Ya, anda semua pakai HP Anda semua pegang pakai sepatu, pakai yang lain-lain Jadi Kacamata Anting dan lain-lain Ya Brace dan lain-lain Itu adalah bahan-bahan yang tidak lepas Dari bahan yang diambil Di ekstrak dari kulit bumi kita Oleh karena itu Next Next ya Terus Ya Gitu Dia terbuat dari batuan dan mineral Terus Nah, sudah sekalian Jadi Kita bersyukur kepada Tuhan yang membuasa Bahwa Indonesia itu Luar biasa Hanya akan bahan-bahan Siapa yang tidak kenal Dibak luar Yang menghasilkan Apa? Baguang saya kenal Apa? Masa Perat dan lain-lain Jadi kita Memiliki kekayaan tambang yang buat besar Kita itu Memang itu harus menangkapkan Semua sebesarnya Ya, tetapi yang aku bicara adalah Second phase dari konten Bahwa kita harus terburi dengan lingkungan Atau supaya Langian kita tambang Tidak menjadi semakin rusak Tetapi bisa dipertahankan Atau kita tambahkan Kualitasnya sehingga Lakan pas tambang Tetap menjadi sumber daya Yang produktif Yang berdaya guna Untuk pendidikan Kita support Dari gold Atau emas Kemudian Boxing Ada nickel Ada copper Atau kembaga Ada besi Pasukan besi Besi Kemudian Iron sand Kemudian Nandereous Sink Tin Dan silver Terat Jadi kita memberi Sekian banget Pemunyata seminar Yang tersimpangan Di dalam bumi kita Sebagian Kita sudah ekstrak Sebab Masih Keluar Terus Nah ini adalah sumber daya Sumber daya Mineral di Indonesia Jadi kita sebar Di banyak pulau kita Di pulau Sumatra Itu yang bergaris hitam Delap-delap Adalah Sesungguhnya Pemakian dari Bagaimana Volcanics 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 Activities Yang ternyata Itu berkaitan dengan Sumber daya Mineral Seperti Di Apa itu Di bagian barisan Di sebelah kanannya Di Sumatra Dan di Jawa Kalimantan Dan di Sulawesi Dan juga Di Iria Sepertinya Itu terkait Hampir terkait Dengan Apa Aktifitas Volcanics Yang masih Aktif Ya Hatu Yang sudah Perubah Kemudian Oke Bukan yang mantap Ya Di Sulawesi Di Iria Nah Nah Ini Kita memberi Apa Kita Hiznya Nomor 6 Nomor 7 Profesor Waktu Warah Di Dunia Ya Selama Beberapa Tahun Terakhir Kita Sekitar Nomor 6 Nomor 7 Terus Terus Ini yang lain Terus Nah Ini Thank you Sejujurnya Memberakan Tiga Pancang Sumber daya Yang Banyak Informasi Dan juga Aktifitasnya Ini Pertama Kita Marah Barah Barah Ini Dimulai Dari Membersihkan Land Building Nomor 1 Sampai Nomor 12 Mungkin Bisa Melihat Dengan Baik Sehingga Intinya Adalah Kita Harus Membersihkan Tanaman Yang Tunggu di Atasnya Kemudian Kita Ambil Top Soilnya Kita Kemudian Ambil Batu Baranya Kemudian Kembalikan Proses Membalikan Tanah Yang Sudah Kita Ambil Tanah Itu Lapisan Tanah Itu Terus Sorum Mungkin Di bawahnya Ada Batu 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 Yang lain Yang kita Extract Itu Semua Kita Ambil Sebelum Kita Mendapatkan Yang Namanya Batu Bahan Di dalam Bagaimana Membalikkan Lahan Yang sudah Ditambang Itu Menjadi Lahan Yang Produktif Disitu Perukur Tanah Disitu Perseguran Tanah Disitu Perukur Fusika Kimia Dan Sebagian Yang Berpartisipasi Untuk Membuat Lahan Yang Produktif Terus Jadi Ini Ada Bawah Tanah Ada Bawah Tanah Bawah Tanah Untuk Mengambil Emas Nah Tentu Ini Berbahagia Kalau Sampai Harga Itu Dikonsumsi Oleh Manusia Yang Mungkin Plankton Fitoplankton Joplankton Kemudian Ikan Ikan Kita Promosi Dan Akhirnya Akimulasi Dalam Tumpuk Kita Itu Akan Berbahaya Karena Itu Ini Menjadi Konsensual Pihak Indonesia Memiliki Program Eradikasi Untuk Tabang Bebas Mekuri Terus Terus Ini Banyak Peti Pertambangan Tanpajin Emas Tanpajin Biasanya Kita Katakan Terus Terus Nah Ini Tambangan Emas Itu Dengan Segala Macam Tentunya Tentunya Sebenarnya Sama Seluruh Dibarui Dengan Lain Bledek Sehingga Tanah Itu Menjadi Persoalan Di Awal Sehingga Menjadi Penting Bagi Orang Yang Dutanam Untuk Tahu Setiap Tanah Yang Dirusa Kita Terus Kemudian Tambang Mas Ya Karena Sesibu Yang Ditambang Itu Bagian Pelut Bumi Yang Segitu Banyak Tetapi Yang 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 Diambil Itu Sedikit Sekali Ya Itu Dikatakan Satu Tom Batuan Itu Hanya 0,005 Gram Jadi Begitu Perbandingannya Begitu Masif Begitu Masif Overburden Atau Batuan Yang Dibar Gali Untuk Mendapatkan Sekitar 0,005 Gram Jika Sangat Kecil Tapi Itulah Kemudian Nampak Mas Itu Menjadi Sangat Mas Mas Sangat Bakar Mampu Dapatkan Yang Harus Mengingkirkan Sekian Juta Ton Bahan Tatua Terus Ini Adalah Kekitan Tentang Mas Terus Ini Kenampakan Permukaan Ini Adalah Tellings Itu Adalah Hasil Dari Pro Memerosesan Emas Untuk Dapatkan Emas Untuk Mengangkut Untuk Menginggali Alat Berat Semua Sehingga Mengakibatkan Terjadinya Kompeks Kalau tanah Kompeks Itu Akan Sulit Untuk Ditunggu Apapun Karena Apkara Tidak Mampu Menembus Lapisan Tanah Yang Kompeks Karena Beban Berat Yang Diatifatkan Oleh Mesin Mesin Berat Terus Kontaminasi Ada Terus Mas Karena Ini Ada Oksidasi Pirit Dalam Lahan Terkentu Lahan Tambang Terkentu Itu Ada Namanya Perit Oksidasi Pirit Itu Akan Mengakibatkan Terjadinya Perbutuhan Air Asam Tambang Yang Sangat Masam Dan Juga Melarutkan Apapun Yang Ada Di Sekitar Yang Termasuk Bukan Bukan Karena Karena Itu Bini Sangat Pendeng Untuk Memperlih Memperhatikan Air Asam Tambang Ini Salah Satu Prosoalan Yang Paling Serius Di Dunia Industri Pertambangan Adalah Air Asam Tambang Terus Karena Pihar yang Sangat Mudah Dan Kelarutang Rukam Yang Sangat Terus Ini Air Terus Mas Terus Air Mas Ikan Ikan Mati Karena Telling Terutup Dengan Segala Macam Toxin Terus 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 Ini Fedropi Terus Terus Yang Leng Yang Terus 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 Saja Karena Ini Pembakaran limbah hidup saya terus ya, nah terus terus ya, jadi ini ada pertama ada satu hal yang mungkin saya ingatkan ini sepon yang terakhir barangkali bahwa di dalam terminologi aturannya kita, perundang-undangan kita tadi di judul saya, saya kasih pasat tambang pasat saya kasih kurung karena sesungguhnya memang di dalam perundang-undangan yang namanya pasat tambang itu penutupan tanda, penutupan tambang jadi memang agak segitu ada kesenjangan terminologi yang menggunakan perundang-undangan kita dengan bahasa sekadar kita, tetapi itu sudah dimahami jadi terus ya, jadi ini pasat tambang menunjukkan kegiatan setelah akhir jadi setelah seakhir atau sebagian berakhir ya, nah bukan hanya untuk menunjuk masak ya, tetapi kegiatan jadi pasat tambang di dalam perundang-undangan tadi undang-undangan apa mineral dan tatu barat terus terus mas ya, terus saja terus terus nah, ada beberapa istilah yang sering diinsamakan dengan reklamasi yaitu rehabilitasi ya refegetasi dan restorasi jadi sebenarnya rehabilitasi itu intinya adalah memperbaiki ada upaya perbaikan ada unsur perbaikan refegetasi itu hanya bukan hanya tapi menyebabkan penahanan kembali restorasi mengembalikan seperti semua terus mas terus saya kabar ya nah jadi terus nah jadi terus mas terus jadi dalam merehabilitasi lapas atau reklamasi lapaman itu ada pendekatan ekosistem yang seperti ini jadi terus mas jadi itu bisa merupakan rehabilitasi atau reklamasi jadi reklamasi yang ada di atas itu itu adalah kekiri ekosistem yang mengutamakan fungsi fungsi ekosistem itu tidak terlalu hemi untuk ekosistem jadi tanamannya tidak perlu banyak-banyak tetapis fungsi dari lahan itu menjadi penting misalnya lahan untuk menjadi pasar dan tanamannya tapi itu pendekatan ekosistem terus terus mas terus nah ini beberapa itu yang penting adalah bagaimana mengurangi kemungkinan meningkatkan merah casem rasio ya memasuk keragaman dan memperbaiki stadion itu hal-hal yang sangat penting karena itu mensyaratkan hal-hal yang lain harus dilakukan terus ya terus mas kesimpulannya nah contoh-contoh ini jadi contoh-contoh reklamasi ya satu menit lagi ya jadi contoh terus mas ya ini ini saya lakukan di pemburu tahun 1997 itu sudah menjadi Ali Health disana disebut dengan Gunung Ali ya terus ya terus mas cepet aja ini cuma contoh-contoh ya jadi itu menjadi kerutan yang terus 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 ya menjadi ke kanan menjadi lebih bagus terus nah ini yang paling monumental dan paling historik jadi di London itu ada sebuah bangunan yang disebut Eden Project itu dulu bekas tambang batu bang yang kemudian dibangun sebuah building yang digunakan untuk berbagai keperluan konser dan lain-lain ini sangat historik terus mas kesimpulannya ya ini jadi kalau sudah direklamasi kira-kira menjadi lebih bagus seperti ini terus kesimpulannya jadi kebijakan tambang bermanfaat untuk pendapatan negara tetapi kita harus menakukan upaya pengelolaan lingkungan agar supaya lahan itu tetap bisa berdaya saya kira demikian dari saya terima kasih